Oke sahabatku, Assalamualaikum semuanya di mana saja berada. Nah pada kali ini seperti judulnya ya, yaitu cara kita memilih dan pasang kode iklan Adestera di blog dengan baik dan benar. Nah kemarin sudah kita bahas di part 1, part 2, dan part 3 ya. Cara daftarnya kebenaran perbedaan Adestera dan Adson, kekurangan dan kelebihan Adson sama Adestera ya. Silahkan bisa lihat di part 1, 2, dan 3 di video sebelumnya. Oke disini kita fokus cara memilih dan pasang iklan biar dapat banyak. Nah ini contoh salah satu Adestera yang baru saya buat teman-teman ya. Ini Adestera yang baru saya buat, ini masih 0. Dan nanti teman-teman cara pasangnya biar bisa seperti ini hasilnya nih. Nah ini kelihatan ya, 600. Disini kita lihat revenue-nya 52. Ini keren banget teman-teman ya. Nah gimana biar bisa pasang dan hasilnya seperti ini? Ini sebenarnya simple banget. Ya silahkan simak videonya. Dan pastikan buat teman-teman yang belum daftar, silahkan daftar dulu Adestera. Sudah kami siapin di link deskripsi video. Biar Anda tahu cara bermainnya teman-teman ya. Silahkan eksekusi aja. Oke pertama gini teman-teman ya, kita eksekusi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim kita coba praktikin. Nah ini salah satu akun Adestera yang baru. Kemudian saya mau pasang di blok saya yang baru disini. Ini blok baru nih. Ya ini blok baru dan ini artikelnya, statistiknya masih 13, 14. Tuh ya, kelihatan ya, postingannya masuk 6. Nah gimana cara pasangnya? Pertama kita masuk ke Adestera dulu. Ini sudah daftar ya. Nah buat teman-teman yang belum daftar silahkan add whatsapp. Add whatsapp. Atau sudah saya bahas di bagian 1, di bagian 1 sudah saya bahas disini. Disini komplit saya bahas ya cara daftar sampai membasang iklannya. Nah kita ulang sedikit disini, kita rangkum. Kita add whatsapp. Kemudian teman-teman nanti akan tampil seperti ini. Nah untuk kita menambahkan iklannya, pilih disini add unit, yang gini. Nah kemudian disini, tidak perlu karena sudah terdaftar ya. Ini kita centrang aja, kita misalkan band ini, ini banner yang sudah kita pasang. Misalkan kita mau pasang banner yang besar ya, yang misalkan yang 7 ini. 728 x 90. Oke. Baru kita tekan add. Nah teman-teman, kita tekan got it. Lalu disini akan muncul, ada 2 unit ya. Ini ada 2 unit. Kita tekan yang 2 unit ini. Maka akan muncul di bawahnya lagi. Ini sedang pending ya, ini banner yang tadi kita buat. Kita hanya nunggu 1-2 menit aja. Maka dia akan aktif seperti ini. Nah nanti setelah dia aktif teman-teman ya, nanti kita ambil kodenya. Sehingga kita get kode, nanti dia akan muncul get kode di bawahnya. Ya setelah dia aktif disini. Karena ini masih pending ya, kita tunggu 1 menit. Nah nanti teman-teman, setelah aktif, kodenya itu kita buka ke blok kita. Kita taruh di tata letak. Jadi tidak kita taruh di dalam tema ya, tidak. Kita taruh di tata letak. Kita taruh misalkan di dalam iklan atas artikel, iklan tengah artikel, iklan tengah 2, atau di artikel bawah artikel. Atau bisa tambahin juga di bawah. Nah nanti kita taruh disini. Tinggal kita tempel disini. Paham ya? Oke sekarang kita coba refresh yang tadi. Ini kan masih pending nih. Kita coba refresh. Cepat banget. Cepat sekali teman-teman ya. Itu yang nanya di ada seterah ini. Cepat dapatnya. Oke, kita ketekan lagi 2 unit ini. Tuh, sudah aktif nih. Sudah aktif. Nah kita tekan get kode disini. Ini get kode ada ya. Ini get kode nih, di bawah ini kan. Nah saya tunjukin ya, biar jelas ya. Nah ini get kodenya ada teman-teman. Ini get kodenya nih. Get kode ya. Oke. Kita tekan get kode. Nah disini akan muncul kode HTML-nya. Tinggal kita copy aja. Close. Kita lari kesini. Kita tambah disini misalkan di bawah artikel. Taruh. Simpan. Kita taruh lagi disini. Selang-seling aja ya. Taruh disini. Simpan. Nah teman-teman ya. Jadi simple. Nah bisa juga kita taruh disini. Yang di paling atas. Karena ini iklan panjang ya. Oke. Kita simpan. Oke. Sudah selesai. Nah sekarang tinggal kita lihat blog. Kita lihat hasilnya. Maka akan muncul di sini di atas. Ini sedang proses penreadingan ya. Sedang proses pembacaan atau penerapan daripada iklannya. Kita tunggu nih. Oke. Ini iklan yang 30 ya. 300 kali 250 kalau tidak salah. Kita lihat disini. Kan muncul iklannya. Nah ini iklannya nih. Ini iklannya tapi belum muncul ya. Kita lihat ya. Kita lihat. Kita coba disini. Refresh lagi. Kita misalkan mau taruh disini paling bawah nih. Satu nih. Ini kita ganti ya. Oke. Kita simpan. Dan kita coba lihat blog lagi. Kita lihat. Maka akan muncul iklannya disesuaikan dengan kondisi iklan yang tadi. Nah ini temen nih. Ini dia panjang nih iklan ini. Tapi ini masih belum proses ya. Masih proses penyesuaian seperti itu. Nah itulah cara kita untuk menempatkan iklan yang baik dan benar. Di dalam apa namanya blog kita. Nah kita lihat. Nah ini sudah muncul temen nih. Ini dia paling atas. Jadi dia agak panjang ya. Karena 720 kali berapa tadi. 40 kalau tidak salah ya. Ini dia ada nih. Sudah ada. Muncul. Jadi dia lebih enak akan di klik sama orang. Ya. Nih sudah ada dia nih. Tiba juga ada. Nah itulah cara penempatannya yang baik dan benar. Yang sangat simple dan semoga bermanfaat bagi temen-temen. Oh iya silahkan disini bantu subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dan buat temen-temen yang belum daftar silahkan daftar lewat ADS Terra. Sudah kami siapin di deskripsi video. Dan ambil juga template gratis view mapnya sudah kami siapin di deskripsi video. Dan silahkan buat temen-temen yang akan kami buat in blog gratis. Silahkan langsung aja eksekusi di deskripsi video juga. Nah itu cara memilih dan memasangnya. Bang boleh enggak kita memasang banyak artikel misalkan ya. Artikel misalkan artikel, semua artikel jenis yang tadi misalkan ya. Kayak artikel yang, misalkan artikel yang, yang ini misalkan, yang popander. Atau yang banner. Boleh. Semuanya boleh kita pasang. Semuanya boleh kita pasang. Dan semua perpotensi menghasilin temen-temen ya. Karena furfuse. Jadi dia first ribu fuse. Per seribu fuse kita dibayar sama ada estera ini. Itu dia kelebihannya yang tidak sama dengan Google AdSense. Boleh dipasang dimanapun. Dan iklannya sama akan tampil. Cuman beda ukuran aja. Beda ukuran aja. Seperti yang tadi nih. Ini kan iklannya sama nih. Iklannya sama nih. Tentang shortdown. Ini iklannya saya pasi yang tadi, yang banner. Nah ini. Sama, cuman ukurannya yang beda. Dan tentu, nanti penghasilannya juga beda-beda. Mana yang besar bang? Yang besar tentu yang lebih besar tampilannya. Kayak yang ini. Ya. Atau ada lagi lebih besar. Seperti itu. Ya. Semoga membaat. Silahkan ada kendala. Tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu subscribe-nya. Like, komen, dan share video ini. Dan buat teman-teman yang pengen dapat saldo dana gratis. Langsung aja cek di deskripsi video. Di situ ada juga mendapatkan saldo atau link dana kaget setiap hari. Itu dia sahabatku. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Like, komen. Dan buat anda yang pengen gabung di grup. Khusus bahasa destera. Silahkan gabung segera. Karena itu limited. Hanya 50 anggota saja kami terima di situ. Akan di-close dunia. Silahkan langsung aja gabung segera di deskripsi video ini. Terima kasih.